Ini adalah prajurit terdingin di ketentaraan. Tetapi memiliki perasaan terhadap istri bawahan pengantin baru. Ketika rekan-rekan semuanya mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru ini. Kemudian mempelai wanita memberikan bola yang melambangkan kebahagiaan kepada Olex. Pria itu memegangnya rat-rat dan kemudian melepaskan bolanya tinggi-tinggi. Lalu berbalik dan pergi. Bahwa pria itu tidak mengetahuinya. Kumpulan bola ini akan memenjarakan dia seumur hidup. Di malam hari, Ellie menyiapkan makan malam untuk semua orang. Hanya Olex yang tidak datang. Untuk persatuan kapten menyuruh Ellie untuk membawa perintahnya menyuruh Olex untuk datang. Tetapi ketika Ellie pergi ke rumah Olex, dia menemukan warna gelap. Dia pergi mencarinya, tetapi tidak ada seorang pun di rumah. Fas air yang diterangi cahaya bulan secara tidak sengaja ternyata begitu indah. Ellie mau tidak mau mengangkat fas bunga dan menikmati keindahannya. Lalu tuangkan satu gelas air. Aku menangkap cahaya bulan. Aku juga mau. Ellie menyadari dia telah ditemukan. Saya awalnya datang untuk mengundang kamu makan bersama semua orang. Jangan ganggu cahaya bulan. Olex akhirnya memecahkan gelas di tangannya. Tampaknya cara yang menyakitkan ini membantunya mengendalikan diri. Ellie takut kabur oleh aksi panik pria itu. Tapi sepanjang malam itu dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada suaminya. Keesokan harinya Ellie mengandalkan keunggulan medisnya. Taktik diatur sebagai perawat medis militer untuk tentara. Pekerjaan pertamanya adalah memberikan suntikan kepada anak-anak. Karena rumahnya terlalu jauh dari rumah sakit, dia tidak tahu bagaimana pulang setelah bekerja. Ketika dia khawatir, Olex kebetulan pergi mencari wali kelas dengan pekerjaan. Jadi wali kelas dengan antusias meminta untuk membawa pulang Ellie. Meskipun Ellie menolak dan terus maju, pria itu tetap mengejarnya. Suasana perjalanan pulang sangat hening. Ellie selalu melihat keluar untuk menghabiskan waktu. Olex akhirnya mematahkan rasa malu itu dengan berinisiatif berbicara. Beritahu Ellie besok adalah ulang tahun penjaga perbatasan. Sepertinya mengingatkannya bahwa kesempatan telah datang. Tapi sejak tadi malam Ellie terus mengingatkan dirinya untuk menjauh dari pria menakutkan ini. Dia dan suaminya sama-sama yatim piatu. Sejak usia muda, bergantung satu sama lain untuk tumbuh dewasa. Mereka bukan hanya suami dan istri, tetapi juga teman yang sangat dekat. Memikirkan hal ini, dia merasa mual menumpuk di dadanya. Jadi dia buru-buru menyuruh Olex menghentikan mobilnya. Ellie terlihat kesal, Olex membawakannya air. Karena tidak ingin menenggelamkan diri sendiri lebih dalam. Setelah sembuh, Ellie bertekad untuk pulang sendirian. Olex ingin bertahan tapi melihat Ellie begitu tegas. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Keesokan harinya dalam sebuah pesta untuk memberi selamat kepada penjaga perbatasan. Saat Ellie dan suaminya tenggelam dalam tarian kebahagiaan. Lalu Olex berdiri di samping dan menatap Ellie. Ketika Ellie memperhatikan pria itu sedang menatapnya, dia kehilangan kesabaran. Saat inilah sang suami merasa berbeda dan ingin minum air putih. Meskipun Ellie memohon agar suaminya tidak pergi. Tapi sang suami tidak peduli dengan ketakutan istrinya dan pergi. Ellie takut berdiri di keramaian. Musib sudah habis tapi suaminya belum kembali. Pada saat itulah Olex muncul di hadapannya. Berani meraih tangannya dan menari. Apakah kamu menggigil? Saya merasa sedikit kedinginan. Tapi sekarang musim panas. Ellie tidak bisa omong apalagi dia ingin pergi tetapi ditarik kembali oleh Olex. Selanjutnya, pria itu tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi menyatukan mereka berdua. Ellie setelah mendapatkan kembali semangatnya dia ingin pergi. Olex yang pandai juga sepertinya bisa menebak jawabannya. Jadi dia diam-diam pergi, hanya menyisakan Ellie yang berdiri di lautan manusia. Beberapa hari kemudian, tentara mulai melakukan pelatihan tempur sungguhan dengan senjata berat. Ellie berperan sebagai dokter. Namun saat menembak terus-menerus, suami Ellie menemukan bahwa ada seorang anak laki-laki di medan perang. Meskipun bos memanggil untuk berhenti, semuanya sudah terlambat. Ketika semua orang tidak berdaya. Olex tidak peduli dengan nyawanya dan bergegas menyelamatkan anak itu. Ellie juga menemukan anak itu dan berlari ke sini. Dia tidak peduli dengan keberatan rekan-rekannya dan berlari ke bocah itu. Ketika peluru akan terbang untuk mengambil nyawa bocah itu. Kemudian Olex bergegas mendorong bocah itu dan dia pingsan. Untung Ellie datang tepat waktu. Dia buru-buru memeriksa kondisi anak itu. Kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik Olex ke tempat yang aman. Dia mencoba memanggil nama Olex tapi pria itu tidak merespon sama sekali. Semua orang yang berdiri di depan teropong tergerak untuk melihat tiga orang di medan perang. Untungnya tidak ada yang dalam bahaya. Hanya Olex yang terluka parah sehingga dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Malam itu kebetulan rumah sakit mati listrik. Malam ketika Ellie datang untuk menyuntiknya. Olex memegang senter sambil membaca buku. Ellie menemukan itu adalah buku yang dia baca berkali-kali ketika dia masih di sekolah. Ketika Ellie ingin memberi dia suntikan. Olex menatapnya lagi. Wanita ini tidak ingin jatuh ke dalam adegan yang menakutkan. Jadi setelah injeksi selesai, buru-buru pergi. Tapi Olex membaca filosofi empati di buku itu. Mungkin ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh seorang yatim piatu seperti Ellie. Ellie pergi ke jendela dan melihat ke langit yang gelap. Tidak tahu sejak kapan Olex berada di belakang. Olex dengan penuh semangat mencium bau tubuh Ellie. Lalu dengan paksa membalikkan tubuhnya. Karena tidak bisa mengendalikan diri, keduanya jatuh ke dalam jurang tetapi tidak pernah sampai ke pantai. Keesokan paginya saat kalian berdua masih berpelukan. Kemudian gadis di tim yang membawa barang-barang untuk Olex masuk. Wanita terkejut melihat pemandangan sebelum mengenakan. Episode hari ini ada di sini. Silahkan klik ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.